Petugas gabungan dari Dishub, Jasa Raharja, dan Satlantas Polres Cirebon melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan otobus. Selain mengecek kendaraan, petugas juga memeriksa kesehatan dan tes urin para sopir bus. Petugas Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, dan Satlantas Polres Cirebon langsung melakukan pengecekan kendaraan di sejumlah perusahaan otobus di Kabupaten Cirebon. Secara teliti, petugas mengecek bagian-bagian vital kendaraan seperti kemudi, ban, lampu, hingga sistem kelistrikan. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan saat arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Dari pemeriksaan, petugas mendapati sejumlah bus yang mengalami kerusakan pada as kemudi. Meski tidak terlalu parah, petugas langsung menghimbau kepada pemilik PO bus untuk segera dilakukan perbaikan, agar kendaraan angkutan mudik lebaran tersebut bisa beroperasi maksimal. Petugas juga memberikan pengarahan tata cara berkendara dengan baik kepada puluhan supir yang akan mengangkut pemudik. Semua komponen kita periksa, dari mulai instrumen, dari mulai lampu-lampu, semua sampai ban. Begitu juga dengan persiapan tekanan angin daripada rem itu sendiri. Dan yang tidak layak kita tolak, kita cabut buka kiri. Tidak boleh beroperasi. Tidak boleh beroperasi. Selain melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin kepada puluhan sopir bus setia negara. Hasilnya, sejumlah sopir bus tujuan kuningan Jakarta ini terlihat kelelahan dan memiliki darahnya tinggi. Para Desta Bagus melaporkan untuk NET.